Intro Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi dan kreatifikasi yang menyeret ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL Di persidingan terungkap sejumlah permintaan SYL kepada Kementerian Pertanian Dirangkum Tribunews.com berikut pengakuan saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dan kreatifikasi yang menyeret SYL Yang pertama, palak 1 miliar rupiah untuk umroh Dalam persidangan, terungkap SYL pernah meminta uang 1 miliar rupiah untuk membiayai umroh dirinya dan keluarga Pengakuan itu disampaikan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setianto Bahkan Prihasto mengaku sempat tak habis pikir saat SYL meminta uang 1 miliar rupiah ke Kementerian Pertanian untuk membiayai umroh dirinya dan keluarga Yang kedua, bayar lukisan 200 juta rupiah Pengakuan mengejutkan lainnya disampaikan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian, Suwandi Dalam persidangan, Suwandi menyebut SYL sempat mendesak pihaknya untuk membayar lukisan senilai 200 juta rupiah Permintaan penyelesaian pembayaran lukisan itu sempat disampaikan oleh ex-staff khusus SYL, Joyce Yang ketiga, transfer 20 juta rupiah ke cucu Ses Dijen Tanaman Pangan Kementerian, Bambang Pamuji mengakui adanya perintah untuk mentransfer uang 20 juta rupiah ke cucu SYL, Andi Tendri Bilang Radinsyah Menurut Bambang, permintaan itu sempat disampaikan SYL melalui ajudannya Panji Hartanto Yang keempat, beli baju koko 27 juta rupiah Dalam persidangan itu, saksi juga mengungkap adanya permintaan agar Kementerian membelikan baju koko senilai 27 juta rupiah untuk SYL Pernyataan itu disampaikan Dirjen Hortikultura Kementerian, Prihasto Setianto Yang kelima, bayar bukber 30 juta rupiah Selain itu, Prihasto juga mengungkap bahwa SYL pernah meminta uang 30 juta rupiah untuk keperluan buka bersama Permintaan itu disampaikan SYL kepada anak buahnya yang merupakan pejabat S1 Kementerian Yang keenam, patungan bayar biaya perjalanan dinas ke Belgia Pada 2021 lalu, SYL bersama rombongan disebut-sebut sempat menghabiskan uang 713 juta rupiah untuk sekali perjalanan dinas ke Belgia Hal itu diungkap Kabak Umum Dirjen Tanaman Pangan Kementerian, Edy Eko Sasmito Edy mengungkapkan uang 600 juta rupiah itu ditagihkan dari Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Lantaran anggaran yang kurang Yang ketujuh, rembers gelang 65 juta rupiah SYL juga disebut-sebut sempat membeli gelang senilai 65 juta rupiah Pembayaran gelang tersebut ditagihkan oleh pejabat dinas pertanian di Kalimantan Selatan Faktor tersebut diungkap Kabak Umum Dirjen Tanaman Pangan Kementerian, Edy Eko Sasmito Yang kedelapan, keris emas 105 juta rupiah Edy juga menyebut SYL pernah membeli keris emas seharga 105 juta rupiah Menggunakan uang kementan Pembayaran pembelian keris emas tersebut ditagihkan ke Dijen Tanaman Pangan Kementerian Menurut Edy, saat itu bukti pembayaran keris emas ditagihkan kepadanya Melalui Koordinator Substansi Rumga Gementan Arief Sofian Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia